selamat menikmati selamat menikmati Yilda dari awal sampai sekarang harapannya tidak pernah berubah dia harapannya yakin akan pada apa yang dia omongin, apa yang dia alami apa yang dilakukan, apa yang dijalankan sekarang ini dia yakin jadi yang dicari memang keadilan, yang dicari bukan opini masyarakat kayak yang ngomong mulu itu jadi yang dia cari memang yang sebenarnya kalau dia tidak pernah menikah secara resmi harusnya tidak ada buku, itu yang dia cari makanya timbul buku ditunjuk-tunjukin sama dia kita mau batalkan, itu yang dicari satu lagi mungkin tadi yang kita ada tambahan dokumen yang penting juga untuk diketahui itu salah satu dokumen yang kita berikan kepada Majelis Hakim adalah surat asli ya yang ditanda tangani kalau yang pada saat kemarin itu kita ajukan adalah email dari ayahnya Yilda ke kami ke lawyer tapi yang tadi kita ajukan itu adalah surat dari ayahnya Yilda yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang disitu menyatakan bahwa ayahnya Yilda tidak pernah menikahkan anaknya tidak pernah mengizinkan atau ada orang yang meminta izin kepada William untuk menikah dengan Yilda jadi sudah jelas dalam hal ini ayah Yilda yang merupakan wali dari Yilda tidak pernah menikahkan Yilda jadi kalau ada yang mengaku wali hakim atas kuasa dari ayahnya Yilda atau apa itu tidak benar wah udah ganti dari email jadi surat asli dari ayahnya Yilda langsung geng nah kalau dari kalian nih kira-kira Chris Hattah bakalan merubah statementnya gak ya setelah adanya perubahan email sebagai bukti menjadi surat asli dari pihak Yilda nah isi di kolom komen dan tunggu video kejahat lainnya only on Seleptube TV bye bye jangan lupa saksikan Seleptube 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 TV di Youtube dan jangan lupa juga di komen, di like, di share dan juga subscribe bye bye